Pukul 11 siang tadi kita mendapat informasi dari warga di desa Gunung Sari bahwa ada pelaku dugaan pelaku tindak-tindakan pencurian. Akhirnya kita meluncur ke sana, saya memimpin sendiri di desa Gunung Sari itu. Terus kemudian ternyata pelaku sudah dibawa ke bayi desa. Karena masa banyak, kemudian pelaku berhasil kita amankan. Kemudian kita bawa ke posetologa pukul. Untuk kru kejadian, jadi kasus ini terungkap bermanfaat dari seorang warga yang bernama Imam Mustahar. Ini kan melintas di situ. Lihat ada seseorang yang parkir sepeda motor. Karena rumah itu gedauan kosong, dia curiga. Jangan-jangan itu pelaku kejahatan atau pencurian. Ternyata duganya dia benar. Kemudian dia balik lagi ke rumah itu. Nah diketahui lah si pelaku ini yang inisial si AM ini membawa tepung gas. Tepung gas dari keluar dari rumah itu akhirnya ditangkaplah rame-rame oleh warga sekitar. Akhirnya dibawa ke bayi desa. Dari intergasi pelaku, si AM ini telah melakukan dua kali perbuatan serupa di rumah tersebut juga. Namun dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa pelaku dulu pernah dilakukan penjagaan terlibat kasus penjagaan juga di teranggil tahun 2021. Jadi dapat dikatakan pelaku ini adalah resi tipis karena dulu pernah melakukan pejahatan seperti itu. Pernah ditahan? Pernah ditahan kan? Ya. Pernah ditahan di waktu itu yang nahan ini posek utari. Kena hukuman satu tahun penjara. Itu sama-sama gas ya? Kalau dulu? Kalau dulu bukan. Kalau dulu itu alat rumah tangga cuma yang agak mahal. Kalau untuk yang pastinya kami belum konfirmasi. Namun untuk yang di daerah sini rata-rata saya ambil ada tabung gas yang tiga kilo. Barang bukti yang diamankan apa aja ini Pak tadi? Barang bukti yang diamankan dengan kejadian di Gunung Sarit tadi ini berupa satu tabung gas warna hijau itu. Kemudian HP merek Samsung. Kemudian sepeda motor dia yang digunakan untuk menutup. Terima kasih telah menonton!